Terima kasih Anda masih di Menanti Jawa Raja Karta Pemirsa dan seperti yang kami janjikan tadi akan ada dua panelis yang akan menanyakan kepada Bang Sandi seputar kampanye hitam, hoax yang tersebar dan juga soal potensi kecurangan dalam pilkada putaran ke-2 19 April mendatang. Akan saya panggilkan panelis pertama pakar komunikasi politik Effendi Gozali. Silahkan Bang. Mau pantun juga, mau pantun juga? Apa kabar Bang? Boleh, boleh kalau mau pantun. Bang Effendi mau pantun? Silahkan Bang. Oke, panelis ke-2 ada pakar sosial media Nukman Lutfi. Silahkan Mas Nukman. Apa kabar? Ketemu lagi Mas Nukman. Halo Mas, apa kabar? Apa kabar Bang? Silahkan, silahkan. Ke pantai Sanur beli janur. Udah main pantun aja nih. Ke pantai Sanur beli jago. Beli teh manis dari Kendi. Wih, lanjut. Kalau gubernur dan wakil gubernur, dia Mas Anies dan Bang Sandi. Wih, bahan. Balas dong. Ada yang mau balas, mantepan? Balas dong. Bang Effendi? Pak Effendi balas dong. Balas dong. Balas dong. Balas dong. Beli manggis di kelapa 2. Aduh, jauh amat. Kalau mau melihat panelis, inilah Farhan kalau jadi tua. Iya kan, Farhan kalau agak tua sedikit jadi begini. Matepan kalau mau balas. Pas, nyerah. Agak tua loh, agak tua. Artinya masih muda tapi ada agaknya sedikit. Matang, bukan tua. Matang. Oh matang. Oke, langsung saja. Bang Effendi Gozali terlebih dahulu. Kita silahkan bertanya kepada Bang Sandi terkait kampanye hitam dan juga potensi kecurangan pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua nanti. Silahkan Bang. Saya agak suka menggunakan istilah kampanye negatif. Karena waktu kami kuliah dulu di Amerika, orang takut menggunakan kata kampanye hitam. Di samping dia pakai baju hitam dan saya baju hitam. Juga seakan-akan. Tapi dalamnya putih Bang. Iya, seakan-akan black campaign. Orang hitam itu selalu dapat yang jelek-jelek aja gitu ya. Tapi oke lah, pertanyaan saya pertama ini adalah terasa gak sih bahwa sebetulnya tim media sosial dari pasangan nomor burut tiga ini itu sebetulnya kelihatan lemah dibandingkan tim Aung, 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 Aung. Bang Sandi kalau mau duduk, silahkan. Ini kalau panelis temannya lagi bertanya jangan Aung, 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 Aung. Kode, kode. Terlihat lemah ya dalam konteks pengalaman mengorganisir diri misalnya dibandingkan paslon yang lain. Iya, aku juga setuju itu. Iya, setuju tapi kita tanya dulu. Terasa gak seperti itu? Walaupun mungkin ya semangat bertarungnya luar biasa. Tapi agak dikasih tahu sama disana duduk gitu ya. Agak terasa kurang begitu dikjaya lah. Iya kalau dilihat, makasih Bang Effendi. Jadi ini buat koreksi juga buat kita. Memang di Medsos itu tentunya itu berkaitan dengan jumlah agregat orang dan sumber daya yang dikerahkan. Dan kita dari pertama Pak Prabowo udah membuka bahwa kita adalah tim paket hemat betul ya. Tim paket hemat kita semua berjuang dengan hati. Memang kita gak punya koneksi ke pemilik-pemilik modal besar maupun yang memiliki kekuatan yang besar. Akhirnya kita bangun dari teman-teman yang memiliki kesamaan visi misi dan ingin berjuang. Dan ingin berjuang untuk menghadirkan sebuah perubahan di Jakarta berkaitan dengan hal-hal yang tadi kita inginkan. Lapangan pekerjaan, pendidikan dan lain sebagainya. Tapi memang betul, dari segi menebar isu-isu negatif dan hoax kita kalah. Tapi kemarin ada yang menarik, ada suatu riset yang dilakukan bahwa dari segi kampanye yang kita lakukan melalui Facebook dan Instagram, kami justru mendapatkan sebuah apresiasi dari netizen. Bahwa konten-konten yang kami sampaikan itu selain informatif berfokus di program juga menampilkan sisi-sisi ringan dari kampanye. Dan menampilkan sisi-sisi lain daripada Ani Sandi yang selama ini ditampilkan di publik. Dan itu diapresiasi oleh masyarakat dan malah justru kami kalau diambil berdasarkan Facebook dan Instagram, lebih banyak netizen menyukai konten-konten yang kami tampilkan. Jadi memang itu sebuah kenisjayaan kalau kita gak punya banyak orang, kalau menyebarkan negatif kampanye itu memang kita keteteran. Tapi saya bilang udah kalau kita mau ngikutin mereka dengan kampanye yang sangat negatif tersebut, kita gak akan ada ujungnya. Saya bilang let's do the opposite, kita menebar kebaikan. Kita gak mau ikut menebar kebencian karena kita ingin hadir sebagai solusi bagi warga Jakarta kebanyakan. Kita adalah merasakan bahwa mayoritas warga Jakarta menginginkan pemimpin yang baru. Kita gak usah ikut-ikutan deh kalau menebar hoax, menyebarkan kampanye negatif, kita klarifikasi dan kita fokus aja untuk menebar hal-hal yang positif dan membuat masyarakat lebih terhibur. Oke, baik. Kita ke Mas Rupan. Sebelum dia sedikit ya, ini pantas sekali dapat tepuk tangan walaupun saya tidak langsung ingin mengatakan bahwa yang lain berarti lebih banyak menyebar hoax. Tapi yang pantas kita pikirkan juga bahwa bisa jadi juga ada pihak ketiga bermain. Betul gak? Jadi tidak hanya dua kubu, ada pihak ketiga yang bermain yang bisa saja tergantung pemodal memang. Nanti dia membuat seakan-akan terlihat dari kubu sini, itu gak ada hubungannya dengan ideologis, ingin memenangkan tertentu, tapi betul-betul siapa yang pemodal dan bekerjanya kan bisa 24 jam, 7 hari dalam seminggu, bisa dibagi 4 shift juga, 6 jam sekali ganti shift gitu ya. Mungkin seperti tentara bayaran ya, tentara bayaran. Oke, Mas Nukman silahkan. Sebentar dulu, ya. Tadi kan katanya paket hemat. Ini saya belum ke pertanyaan loh ya. Ini baru tanya, yang pertama dulu, karena tadi bilang paket hemat. Pagi tadi itu ada kampanye dari sebelah sana yang menyebut sebagai orang super kaya. Kenapa orang super kaya kok paketnya hemat? Kan lama suakal, ya kan? Kalau saya Mas Nukman kita kawan nih kebetulan. Saya kan pebisnis, pebisnis backgroundnya. Ya saya Alhamdulillah Allah kasih begitu banyak rezeki. Tapi saya ingin membuat inovasi bahwa politik itu gak perlu hambur-hamburkan uang Mas Nukman. Kita nyari uangnya susah. Saya buka transparan bahwa kita gak usah lah bohong-bohongan bahwa yang nyumbang siapa-nyumbang siapa. Saya bilang kalau memang ini akhirnya kampanye dari saya, saya sumbangkan. Putaran pertama saya udah menyumbangkan sekitar 60 miliar. Itu 90-an persen lebih dari dana yang kami miliki. Dan putaran kedua saya bilang kita tekan lagi. Karena ujungnya itu bukan saya menghaburkan duit saya sebanyak-banyaknya, tapi inovasi politiknya. Karena kita ingin justru politik demokrasi Indonesia ke depan itu bisa terjangkau bagi orang-orang yang betul-betul memiliki kemampuan dan tidak tergantung dengan pemodal-pemodal besar. Nah sekarang pertanyaannya nih. Yang tadi belum pertanyaan. Tadi belum pertanyaan. Tadi belum pemanasan Mas Nukman. Tadi iseng aja. Gak baru heran aja. Karena memang beliaunya lagi disindir tadi pagi itu di timeline saya lihat. Jadi begini, saya agak beda pendapat nih. Kampanye hitam itu ada. Kampanye negatif juga ada. Saya membedakannya kalau kampanye hitam itu gak ada faktanya. Tapi disbarluaskan seolah-olah itu ada faktanya. Kalau kampanye negatif memang ada faktanya. Tapi diumbar habis-habisan. Itu kampanye positif betul. Negatif, negatif. Ya contoh dipanggil untuk datang ke pengadilan itu ya. Ini contoh yang negatif. Yang itu loh ada. Mohon maaf Mas Nukman. Kapan saya dipanggil ke pengadilan? Nah itu gak fakta. Polisian. Sorry, kalau saya kepolisian. Berarti tolong diklasifikasi. Kepolisian, itu negatif. Yang ada gambar dua gitu kan tadi pagi. Yang hitam banyak. Dan itu gini loh, maksudnya gini. Kampanye hitam kan sudah sejak dulu kalah dilakukan. Dan itu bukan hal yang aneh. Cuman memang selama ini belum pernah ada tokoh yang berhasil lolos menjadi pimpin gara-gara kampanye hitam. Belum pernah. Tapi kalau kampanye negatif banyak. Sekarang pertanyaan saya. Dari sekian banyak kampanye hitam yang beredar, apa yang dirasakan paling berat bagi paspon ketika ini? Kampanye hitam ya, bukan kampanye negatif ya? Kalau kampanye hitam saya lihat banyak sekali yang menyesatkan berkaitan dengan KJP. Bahwa kita akan menghapus KJP. Nah itu sangat menyesatkan dan dampaknya langsung dirasakan oleh ibu-ibu. Di sini banyak ibu-ibu. Kemarin saya turun di paseban bu ya. Ada ibu-ibu menanyakan benar gak bahwa KJP Plus itu akan di-stop. Koleh gubernur saya bilang tanya tahu dari mana ini loh. Terus banyak selebaran-selebaran yang disampaikan. Nah itu jelas-jelas kampanye hitam. Dan kami kewalahan untuk mengklarifikasi bahwa kalau kami terpilih insya Allah Allah beri amanah ini. Kami akan meneruskan KJP dan akan memastikan bahwa KJP itu justru ditambah fasilitas dan manfaatnya. Oke, ngomong-ngomong soal kampanye. Saat ini udah gak zaman lagi deh. Kampanye nempel-nempel poster di pohon, nempel-nempel spanduk di jalan-jalan. Sekarang banyak kampanye itu justru dilakukan lewat media sosial. Pasangan Ani Sandi ini termasuk yang populer ya. Di Instagram terutama Bang Sandi. Kalau saya lihat eksplor itu isinya Ani Sandi, Ani Sandi, Ani Sandi. Ada beberapa foto yang saat ini lagi viral. Lagi viral. Saya penasaran yang Bang Sandi menghitung pakai tos gutung itu Bang Sandi. Jadi kita akan membahasnya usai jeda tetap bersama kami di Penanti Jawara Jakarta. Terima kasih.